Acara adat Ngarot kembali digelar di Desa Kecamatan Lalea, Kabupaten Indramayu pada Rabu 22 Desember hari ini. Adat Ngarot ini diketahui merupakan bagian dari warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan UNESCO pada tahun 2015. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cerebon, ada Handika Rahman di sana. Halo Handika. Halo Firda. Handika, bisa Anda informasikan seperti apa bentuk dari acara adat Ngarot Indramayu ini? Baik Firda, dapat kami informasikan acara adat Ngarot kembali digelar di Desa Lelea, Kabupaten Indramayu pada Rabu 22 Desember 2021. Adat Ngarot ini diketahui merupakan bagian dari warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan UNESCO pada tahun 2015. Menurut Kepala Desa Lelea, budaya yang satu ini hanya ada di Kabupaten Indramayu saja ya. Adat ini sekaligus juga menjadi pesta bagi muda-mudi di Desa Lelea, khususnya yang masih perjaka dan perawan. Masyarakat menyebut mereka dengan istilah Kasinoman Bujang untuk peserta putra dan Kasinoman Cuene untuk peserta putri. Kasinoman Bujang ini mengenakan baju adat komboran hitam yang biasa digunakan oleh petani dan Kasinoman Cuene biasa menggunakan baju kebaya dengan mahkota bunga di kepalanya. Acara adat budaya Ngarot ini sudah ada sejak abad ke-16 dan masih terlalu lestarikan sampai dengan saat ini. Untuk tujuannya sendiri, apa tujuan dari adanya acara adat Ngarot Indramayu ini? Baik, untuk tradisi adat Ngarot ini memiliki tujuan sebagai ungkapan rasa syukur dalam menyambut datangnya musim tanam padi. Pelaksanaannya selalu dilakukan setiap bulan Desember pada minggu ketiga dan lalu diadakan pada hari Rabu. Tradisi ini pun hanya ada di Desa Lelea dan terbilang cukup unik dan sakral ya. Dimana adat ini menggambarkan suatu pembinaan pergaulan yang sehat antara kaum laki-laki dan perempuan. Asinoman Bojang dan Asinoman Suene memiliki perumpamaan seperti lahan pertanian dan tanaman padi. Keduanya digambarkan bergotong royong dalam mengolah sawah. Tradisi ini juga dikenal masyarakat sebagai ajang pencarian jodoh. Handika, apakah ada mitos tersendiri dari acara adat Ngarot ini? Baik, acara adat Ngarot ini juga memiliki mitos tersendiri ya. Dimana putra-putri yang menjadi peserta adat Ngarot itu dilambangkan dengan simbol kesucian dan keharuman. Hal tersebut disimbolkan dengan mahkota bunga yang terdapat pada kepala gadis-gadis Ngarot. Anak-anak tersebut harus seperti bunga yang suci dan harum. Sehingga peserta adat Ngarot ini memang adalah merupakan perjaka dan perawan. Menurut kepala desa juga, bila mana adat Ngarot ini diikuti oleh gadis yang tidak perawan, konon katanya bunga yang ada di kepala mereka akan tiba-tiba layu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Handika Rahmanata. Selamat berada, selamat petikas kembali. Dan tadi Tribuners Handika juga sudah menghibur keterangan dari Kepala Desa Lelea Riyadi. Berikut liputan yang tanya untuk Anda. Tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan bercosok tanam. Di sana diserahkan pelanjang di sana tadi. Menerahkan lima peralatan pertanian agar anak-anak tersebut tahu bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang seorang tetap. Makna dari bunga-bunga yang dihias di... Makna bunga yang ada di atas itu mengandalkan bahwa si anak harus bisa sepertinya. Nah, maksudnya harum, wangi, semerbap, suci. Tapi itu anak perempuan yang tidak suci. Mohon maaf, yang sudah tidak. Wan tidak bisa ikut tidak dibagian dari adat ngarut ini. Karena tadi ada mitos bahwa siapapun yang sudah tidak merawat anak, adalah jumlah yang akan layu. Hmm. Maksud itulah sebagai rem, selan, dan hidup saya. Jadi, anak-anak tersebut untuk tetap menjaga diri pribadi agar tetap ngarut ini yang berlaku. Nah, terima kasih. Pak Kuo, ini kan masih di masa pandemi ya. Itu perbedaan dengan yang sebelum-sebutnya gimana, Pak? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!